Sehubungan dengan adanya kebijakan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, kantor imigrasi Palembang mulai ramai dipenuhi pemohon paspor. Untuk mengantisipasi lonjakan pemohon paspor, pihak imigrasi menambah kuota layanan dan belangku tambahan. Di kantor imigrasi Palembang dan seluruh Indonesia sudah diperlakukan paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang menambah kuota layanan paspor untuk mengantisipasi lonjakan pemohon masyarakat Palembang. Kepala Kantor Imigrasi Palembang, Mohamad Ridwan, mengatakan meningkatnya jumlah kunjungan ini disebabkan adanya kebijakan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun sejak diberlakukannya pada 12 Oktober 2022 lalu. Dalam satu hari, imigrasi Palembang menerima 180 hingga 200 pemohon paspor. Untuk tarif pembuatan paspor belum berubah, yakni Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk paspor elektronik. Jadi, untuk di kantor imigrasi Palembang sejak tanggal 12 Oktober sesuai dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi, di kantor imigrasi Palembang dan seluruh Indonesia sudah diperlakukan paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Dan paspor ini ditujukan untuk pemohon yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan juga untuk anak berkeluarga negara yang ganda terbatas. Seperti itu. Tapi tidak melebihi umur 21 tahun. Karena 21 tahun itu adalah umur untuk memilih dia menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dan pemberlakuannya sudah berjalan normal, Alhamdulillah. Sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Jadi permohonan berkisar 150 sampai 200 per hari permohonan paspor. Sementara itu beberapa warga yang dimintai keterangan saat mengajukan permohonan permajangan paspor mengaku senang dengan adanya kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun. Sebab tidak perlu kembali menguruskan kantor imigrasi setiap 5 tahun sekali. Mas, dengan siapa nama ya mas? Dengan Tia. Keperluan di imigrasi seperti itu? Malah perpanjang paspor. Sudah tahu belum ada masa berlaku paspor yang sudah 10 tahun? Iya, nggak tahu. Gimana tanggapannya? Paspor tanggal 12 Oktober kemarin ya. Saya lihat di sosial media bahwa masa berlaku paspor yang baru itu sudah 10 tahun ya. Yang sebelumnya 5 tahun. Apa keuntungan yang kita? Menurut saya lebih bagus sih. Jadi nggak terlalu sering untuk melakukan penyanyi paspor. Ada perubahan harga atau mekanisme lain? Kalau harga sepertinya sama aja ya tetap. Di harga lama juga sudah 10 ribu. Oke, Bu. Dengan siapa nama ya? Di Zainak. Bu, ini sudah tahu informasi soal pembuatan paspor yang 10 tahun itu? Baru tahu. Hari ini apa keperluannya? Buat paspor, nomor panjang. Nomor panjang. Dengan adanya masa berlaku 10 tahun, seperti apa tanggapannya? Setang. Masalahnya jadi waktunya jadi lebih panjang. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi balik-balik ke imigrasi. Nomor panjang paspor. Waktunya kan. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Dulu, 5 tahun sebelum ini agak, gimana ya? Memang sudah online tapi susah. Tapi sekarang lebih mudah. Nggak perlu gantri ya? Masih ngantri, tapi nggak lama lagi. Sebelumnya, Kemenkum HAM menerbitkan ketentuan baru terkait masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Hal ini merujuk pada pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2022. Paspor dengan masa berlaku 10 tahun ini hanya diperuntukkan bagi warga-gara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Fabrian, PBTV, menggabarkan.